Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat pagi selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis dimana disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana salah satunya yaitu kabar dari bang denis sumargo dan juga dedy korbuzier yang katakan ini soal Lesti Kejora ada juga kabar dari Abang Fati dan juga Papa Rizky Bilar yang menjadi sorotan soal ini dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan mimin sampaikan di pagi hari ini ya sahabat simak dan tonton videonya sampai habis oke biar kepada sahabat leslar untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini lagu Lesti sekali seumur hidup dan juga insan biasa ya walaupun udah berbulan-bulan Masya Allah masih lancar jaya nih ya berada di posisi pertama ya mengalahkan lagu dari Selfie dan juga Sri Devi ya dimana viewersnya ini Masya Allah kenaikan viewers dalam 2 minggu ini melonjak drastis nih para sahabat Masya Allah Alhamdulillah nih guys kenaigi streaming lagu-lagu dari Bunda Lesti Kejora nih ya dan kita lihat juga nih unggahan dari awal 2W nih para sahabat lagu video clip jauh dari sempurna telah mencapai 500.000 viewers ya terus streaming guys yuk guys 1 juta viewers nih lagu Papa Rizky Bilar jauh dari sempurna streaming lagu Papa Bi dan juga Bunda Lesti tentunya ya lihat ada unggahan dari RDI 971 soal Lesti Kejora kita lihat artikelnya Lesti Kejora main voli di kampung walau tampilan sederhana kekuatan tangan jadi sorotan wah 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 sebagai pedang dud papan atas kehidupan sehari-hari Lesti Kejora selalu menjadi sorotan hangat netizen di media sosial baru-baru ini saja beredar video Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang tertangkap dengan tampilan sederhana bermain voli di kampung video tersebut diunggah melalui akun tiktok Edwin Nasaki Lesti terlihat sedang mempersiapkan diri untuk mempersiapkan servis dan kembali ke posisi semulanya unggahan tersebut ternyata menuai banyak pujian dari warganet terutama pada kemampuan tangan Lesti saat bermain bawah voli ada banyak komentar mengatakan kecil bukan berarti tidak kuat Lesti bisa serve, smash, dan facing dengan benar dia bisa dan mampu menandakan dia itu sehat Masya Allah kesayangan suka olahraga ya olahraga voli dari dulu apa adanya sehat selalu anak baik ada juga komentar lain mengatakan Masya Allah dari dulu emang sukanya voli Bunda Lesti tapi semua olahraga dia mah suka sih emang best idealaku Lesti Kejora best ya kecil-kecil cabe rawit apa aja dia bisa pokoknya berikutnya kita lihat ada unggahan nih dari top 10 dangnut pusaka edisi 25 Juni 2023 lagu Lesti Kejora berada di posisi kedua lagu insan biasa tak hanya itu di laptop 10 lagu pilihan top The FM lagu Lesti Kejora pun berada di posisi ke satu ya lagu insan biasa Lesti Kejora sedangkan di spot TV lagu Lesti Kejora nih listenernya sudah mencapai satu juta 669 ribu pendengar wow keren kan Masya Allah yuk dengerin lagi lagu-lagu dari Bunda Lesti Kejora ini lanjut kabar berikutnya kita lihat unggahan dari hip 500 nih soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar nih para sahabat dimana kita lihat ya dalam captionnya mengatakan sukses terus buat kalian berdua semoga semuanya berjalan dengan lancar ya kita lihat nih ada kata-kata dari Rizky Bilar mengatakan jangan pernah ragu untuk bermimpi asalkan bermimpi dengan mata terbuka artinya mimpi tersebut diucapkan dipikirkan lalu dilakukan dan tepat kemarin malam telah lahir salah satu perwujudan mimpi nyata saya dan Lesti yaitu sebuah perusahaan rekaman Lesla Record yang harapannya bisa menjadi wadah baru bagi talenta-talenta yang berpotensi di bidang tarik suara keren luar biasa semoga sukses nih untuk usaha baru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar ada banyak komentar mengatakan Masya Allah Amin Tawarokallah maikin sukses dan maju Lesla Entertainment dan juga Lesla Record Amin ya doa terbaik tentunya kita aminkan ya para sahabat kabar berikutnya kita lihat nih ada unggahan nih fokus Alhamdulillah aktif ke TV yaitu acara Eternity Love Concert di ECTV ya dalam acara ECTV disini ada iklan nih soal acara Eternity Love Concert salah satunya akan ada Lesti Kejoranih yang menjadi bintang tamu dalam acara tersebut nih tentunya dalam kolom komentar dari para fans ini bahagia banget tentunya ya ada komentar mengatakan Eternity Love Concert kita tunggu aja konser keabadan cinta semoga cinta Lesla Abadi sampai janahnya Allah Amin Ya Rabbal Alamin ada juga komentar lainnya yang mengatakan yaitu datangnya dari akun Instagram at Rina Alphavi mengatakan ini kapan dan jam berapa katanya ya yaitu tanggal 19 kalau nggak salah lihat tadi kata adhanunah22 komentar dari Rina Alphavi pun mengatakan oh makasih infonya Alhamdulillah nonton TV lagi Alhamdulillah ya untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari 3D Entertainment soal kompilasi dangdut viral di tiktok ya para sahabat kita lihat nih unggahan dari 3D Entertainment ada Bunda Lesti Kejora juga tuh ya dimana kita lihat ya di unggahan 3D Entertainment lagu Lesti Kejora bawa aku ke penghulu berada di posisi pertama nih para sahabat ya mengalahkan lagu dari Sylvia, Mafil, dan Putri Melly, Tridevi, Gunawan, Hari dan juga Rara nih para sahabat kita lihat captionnya buat yang hobi banget dengerin lagu lewat playlist YouTube yuk ngumpul disini ada kompilasi lagu dangdut viral di tiktok di YouTube channel Trident dan juga 3D Entertainment ya Masya Allah nih lagu Lesti Kejora ya Bundanya Abang Al-Fati Alhamdulillah selalu trending di YouTube tiktok dan gak lama lagi launching lagu barunya bismillah buming ya para sahabat kita tunggu nih lagu baru dari Bunda Lesti dan juga Papa Rizky Bilar ini kita lihat unggahan dari Prestaik Promotion soal Lesti Kejora dan konser wanita hebat kita lihat captionnya saksikan Lesti dengan jajaran wanita hebat lainnya Putri Aryani Raisa Tiara Andini Titi DJ Brisia Jody dan Mary Riana dalam konser wanita hebat pada 14 Juli 2023 yang akan diselenggarakan di konser Hall Beach City International Stadium Ancol pemberian tiket dapat dibeli secara online melalui loket.com dewatiket.id bostik dan liket.com ya dan kita lihat juga nih para sahabat Ayah Kejora pun mengunggah sebuah postingan Lesti Kejora akan hadir di acara konser wanita hebat nih ya yang akan diselenggarakan di tanggal 14 Juli 2023 ya para sahabat yaitu di jam 7 malam nih sampai dengan selesai kita tunggu ya tentunya ada banyak komentar ya mengatakan Masya Allah teruslah bersinar kejoraku semoga diberikan kelancaran amin bismillah sukses dan lancar acaranya ya amin Allahumma amin lancar-lancar untuk ke acara Bunda Lesi Kejora dan tentunya semoga Bunda Lesi selalu diberikan kesehatan ya amin ya sabar berikutnya kita lihat ada unggahan sorry Bunda Lesi Kejora meripos unggahan dari Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina soal pertandingan bulu tangkil spesial couple match ya yaitu tanggal 16 Juli 2023 ya para sahabat Raffi Ahmad Nagita Slavina dan juga Rizky Bilar serta Lesi Kejora nih para sahabat yuk catat tanggalnya ya jangan sampai nggak nonton nih lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan nih Gwesta Lesi Kejora semakin bersinar catat tanggalnya ya yang dekat merapat nanti nonton ini terkait Partai Nasdem ya gerakan perubahan volleyball bersama Ali Syakib Cup nih para sahabat ya ada bintang tamu Lesi Kejora nih para sahabat catat tanggalnya yaitu di tanggal 29 sampai dengan 30 Juli 2023 ya di Kabupaten Tasik Malaya kecamatan Taraju nih para sahabat yuk ya yang dekat merapat nih ya untuk melihat Bunda Lesi Kejora ya semoga dilancarkan nih untuk Bunda Lesi Kejora berikutnya dimana kita lihat ada unggahan mengatakan manis banget sih lihat yang sedang gandengan tangan kalau nggak jeli kadang terlewat karena bagi mereka nggak semua momen harus di share ada juga yang buat privasi tuh betul banget ya ini terkait momen saat Bunda Lesi Kejora yang lagi gandeng tangan ibu Rosmala Dewi di acara pernikahan bi-indi kemarin tuh ya para sahabat Masya Allah ini adalah salah satu ya salah satu momen yang nggak boleh terlewatkan tentunya ada banyak komentar yang mengatakan Masya Allah kedekatan dan hubungan yang hangat menantu dan ibu mertua itu salah satu rezeki dan keberkahan yang luar biasa dan Alhamdulillah ini ada di Bunda dan Omannya Fatih Insya Allah bisa selamanya tetap terjaga keharmonisan diantara dua keluarga besar luar biasa ada juga komentar lain ya yang mengatakan yaitu datang dari akun Instagram at Indah yang mengatakan Masya Allah doa terbaik untuk bidadar dua bidadar dari surganya papanya Abang Fatih Amin ya Allah doa yang baik-baik tentunya kita aminkan untuk Leslar Family kabar berikutnya kita lihat unggahan story dari Papa Periski Bilar nih para sahabat ini ada kedatangan tamu nih Kak Paula dan juga Mbak Im Wong kita lihat videonya bersama-sama kapal idola gue nih waduh lagi makan bareng kita terima kasih terima kasih udah datang bang Kakak sama-sama makanan enak lagi dan kita lihat juga para sahabat di akun Instagramnya Baim Wong mengunggah postingan nih foto barengnya bersama Leslar dan juga Abang Al Fatih nih para sahabat ya Masya Allah kita tunggu nih vlog dari Kak Baim dan juga Leslar ya dan disini Rizki Bilar pun kecep memberikan emoticol love di unggahannya Baim Wong nih para sahabat ada juga komentar dari para fans yang mengatakan Masya Allah semoga selalu bahagia sehat sama keluarga kalian semua amin ya semoga keluarga Leslar Family dan keluarga Bapau Family dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kita tunggu vlog dari mereka lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan nih Lesti dan juga Rizki Bilar bersama para pengusaha pengusaha nih para sahabat Masya Allah nih kita lihat nih unggahan story dari Bunda Lesti meripos unggahan dari Sally Giovanni yang mengatakan Alhamdulillah meeting hari ini terima kasih Bunda sayang Eta Haji Setia Ningsi Ibu Cantik Seribah Lil Dede Bagel Lesi Kejura dan juga Kakak Ganteng Rizki Bilar nih Masya Allah mereka hari ini lagi meeting bersama pengusaha-pengusaha hebat tentunya nih para sahabat ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Masya Allah semoga semua urusan Leslar diberikan kemudahan dan kelancaran Amin Ya Rabbal Alamin dan ada juga komentar lain yang mengatakan Masya Allah senang lihat Leslar sekarang sirkelnya pengusaha dan juga orang-orang sukses ayah Masya Allah semoga sehat dan semakin sukses dalam berkarya jodoh tiljana kabar berikutnya kita lihat ada unggahan yang mengatakan saking kepo-nya apaan sih nih pakai Google Translate yang paham tolong bantu katanya ya ini terkait unggahan story dari Raine Renald nih nih para sahabat ya tentang pemberitaan dari media luar negeri ya nih media Jepang ya ini soal Leslar nih yang masuk dalam media Jepang nih dan langsung ditranslate oleh para fans nih ya para sahabat dimana disini nih di unggahan media tersebut nih sudah ditranslate mengatakan sudah lebih dari 5 tahun saya bekerja di Indonesia sebelumnya saya hanya pernah ke Bali tapi sekarang saya hidup dengan perasaan yang lebih manusiawi daripada Korea mengapa orang Indonesia begitu sangat ramah katanya nih para sahabat Masya Allah nih apapun itu ya para sahabat kita doakan yang terbaik nih juga sukses ada banyak komentar nih yang mengatakan walau gak paham satu kata semoga Rizky Bilar semoga semakin sukses karena aku yakin dia orang baik dan Allah pun akan baik pula amin ya ada juga komentar mengatakan kan ada salah satu dari mereka yang perempuan itu pernah bikin IGS Bismillah semoga project koreanya berjalan dengan lancar bersama Leslar lanjut lanjut untuk kabar berikutnya nih pada sahabat semangat streaming lagi nih untuk lagu Papa Rizky Bilar jauh dari sempurna go untuk 700 viewers nih ya sahabat yang mana tempat hari ini sudah mencapai 641 ribu kali ditonton nih pada sahabat yuk gaspun lagi streaming lagu Papa Rizky Bilar jauh dari sempurna lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat nih ada unggahan dari eh Papa Bilar nih para sahabatnya menjadi sorotan soal dirinya yang lagi makan nih dan Papa Rizky Bilar suapin Bunda Lesi Kejora nih para sahabat Masya Allah tentunya nih dari para fans langsung baper melihat ini ya momen Papa Bilar suapi Bunda Lesi Kejora nih para sahabat ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan dari dulu salah satu yang bikin aku terharu banget ketika mereka saling suap bekas makanan pasangan Masya Allah itu yang gak pernah berubah dan mereka kayak udah terbiasa kayak gitu katanya nih Masya Allah ya Insya Allah Rezky akan mengalir seketika engkau menyuapi istrimu karena istrimulah berperan penting mengurus anakmu kata Edfaris871 dalam kolom komentar ada juga komentar mengatakan Masya Allah sweet banget saltingnya kerasa sampai sini gemes banget couple favorit aku bahagia selalu kalian amin ya robal alamin tentunya doa yang baik untuk kesayangan kita Lesi dan Rezky Bilar kabar berikutnya kita lihat ada unggahan nih dari Bang Den Su nih para sahabat yang gemes banget nih sama Abang Fatih yang saat diajak main Ajo Jing sama Bang Den Su nih para sahabat Abang langsung joget aja nih joget Ajo Jing ala Abang Fatih Masya Allah pintarnya ya bang dan dimana kita lihat nih ada momen saat Bang Deni Sumargo mengatakan bahwasanya Lesi Gejur lebih cantik daripada di video ya memang cantik kata wanita yang disebelah Bang Deni Sumargo tersebut ya dan disini Bang Deni Sumargo pun mengatakan lebih cantik dan juga lebih bersinar aslinya ketimbang di video kata Bang Deni Sumargo dan disini Bang Deni pun mengajak Leslar untuk berada di podcastnya ada komentar mengatakan tuh kan Kang Deng Su Deddy Corbuzier yang ketemu Dedek langsung bilangnya lebih cantik daripada yang di video katanya ya Masya Allah kan Una pernah bilang hanya orang-orang yang beriman yang bisa melihat kecantikan Una sehat Una Abang selalu dalam lindungan Allah SWT ya kita tunggu vlognya kontennya bersama Bang Deni Sumargo bersama Leslar tentunya doa terbaik tentunya ya untuk Leslar semoga mereka selalu dalam kebahagiaan dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah SWT ya tetap dukung karya-karya idola kita support karya-karya idola kita doakan yang baik-baik untuk idola kita serta itu saja dulu kabar update yang bisa diminta sampaikan terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!